5 Penampakan Makhluk Mitologi Yang Membuktikan Keberadaannya Makhluk Mitologi Adalah Makhluk Yang Memiliki Bentuk Aneh Dan Kemampuan Luar Biasa Yang Dikeritakan Dalam Cerita Rakyat Atau Dongeng Biasanya Makhluk Tersebut Berkaitan Dengan Mitos Di Daerah Atau Suku Tertentu Karena Makhluk Ini Hanya Dianggap Mitos Maka Keberadaannya Cuma Dipercaya Oleh Orang Penampakan Mitologi Yang Bersangkutan Maka Dari Itu Orang Yang Tidak Percaya Keberadaan Makhluk Tersebut Menganggapnya Sebagai Makhluk Imaginer Atau Makhluk Ayalan Tapi Bagaimana Kalau Di Jaman Sekarang Makhluk Tersebut Menunjukkan Keberadaannya Dan Berhasil Diabadikan Baik Lewat Video Ataupun Foto Berikut Ini 5 Penampakan Makhluk Mitologi Yang Membuktikan Keberadaannya 1. Lagar Volkströmnit, Islandia Makhluk Mitologi Yang Terkenal Di Islandia Adalah Elf Makhluk Yang Dipercayai Mempengaruhi Kondruksi Jalan Raya Tapi Elf Bukan Satu-Satunya Makhluk Mitologi Di Negara Tersebut Danau Lagar Proj Dipercaya Sebagai Rumah Lagar Proj Mordnil Ular Laut Legendary Ular Legendary Yang Juga Disebut Querm Sudah Dikeritakan Sejak Abad Ke-14 Pada Tahun 2012 Lalu Puncul Sebuah Video Yang Diunggah Di Youtube Menunjukkan Sebuah Pergerakan Misterius Dengan Cara Yang Aneh Di Bawah External Lager Proj Banyak Yang Percaya Bahwa Itu Adalah Bukti Dari Makhluk Pohong Tersebut Tapi Peneliti Asal Finlandia Nisa Mekkon Kurang Setuju Dengan Pendapat Tersebut Dia Menganalisa Video Tersebut Untuk Memuktikan Bahwa Gerakan Aneh Yang Terlihat Pada Video Tersebut Sebenarnya Diam Di Dalam Air Atau Mungkin Itu Adalah Sebuah Jaring Ikan Air Pemerintah Daerah Setepat Membentuk Tim Untuk Menentukan Apakah Retaman Itu Nyata Dan Apakah Gila Nyata Maka Pembuat Video Itu Akan Mendapatkan 4.000 Dollar Dan Hasilnya 7 Dari 13 Anggota Memutuskan Bahwa Retaman Itu Nyata 2. Kutri Duyum Israel Pendutuk Lokal Dan Turis Di Kota Kirat Jam Israel Pernah Melaporkan Melihat Kutri Duyum Saksi Mata Itu Mengatakan Bahwa Makhluk Tersebut Menyerupai Gabungan Antara Lumba-Lumba Dan Seorang Gadis Buda Setelah Itu Makhluk Tersebut Melakukan Gerakan Seperti Akopatik Yang Membuat Para Saksi Mata Tertegun Sebelum Menghilang Di Bawah Arus Gelombang Laut Hal Ini Pun Berdampak Baik Pada Perekonomian Daerah Setempat Karena Jumlah Wisatawan Lokal Bertambah Karena Ingin Melihat Kutri Duyum Tersebut Bahkan Pejabat Setempat Juga Menawarkan Hatiah Uang Tunai 1 Juta Dollar Bagi Siapa Saja Yang Dapat Memberikan Bukti Foto Atau Video Dari Makhluk Tersebut Pada Tahun 2010 Tim Investigasi NBC Menghabiskan Waktu Selama Seminggu Untuk Shooting Di Sepanjang Pantai Kirat Jam Luh Mengatakan Bahwa Mereka Melihat Kutri Duyum Saat Malam Hari Tapi Tidak Dapat Melacak Lebih Jauh Karena Keterbatasan Penglihatan Pada Malam Hari 3. Naga China Pada Bulan Agustus 2014 2 Mahasiswa Dari Universitas Jilin, China Setelah Selesai Berkunjung Keperpustakaan Salah Satu Dari Mereka Melihat Sebuah Fenomena Aneh Mahasiswa Lainnya Dengan Cepat Mengabadikan Fenomena Tersebut Dalam Bentuk Video Dengan Kamera Di Hotelnya Fenomena Tersebut Menggambarkan Sosok Dengan Tinggi Kurang Lebih 10 Meter Dengan Warna Agar Pemerahan Lug Terbang Itu Juga Mengelipi Empat Kaki Dan Ekor Serta Memancarkan Cahaya Yang Intensitasnya Meningkat Sebelum Memilang Dari Penglihatan Mahasiswa Tersebut Mahluk Itu Menyerupai Seperti Naga Di Masa Lalu Naga, China Memang Sering Dilaporkan Muncul Di Berbagai Siaran Merita Rekaman Kamera Keamanan Dan Bahkan Lebih Jauh Lagi Pernah Muncul Di Sebuah Kuil Kuda Di Penang, Malaysia Pada Tahun 2004, Seorang Fotografer Amatir Pada Saat Akan Menghadiri Di Pacara Pembukaan Yangtai Tu Nijang Dalam Perjalanannya Menangkap Gambar Dan Kedela Pesawat Tampak Mahluk Yang Sedang Terbang Di Atas Pegunungan Himalaya Empat, Daningwa, Selandia Baru Pada Tahun 2014, Seorang Insinyur Kita W.T.R.G.R.A. Menggunakan Google Earth Untuk Melihat Daerah Sekitar Oak Bay Dari Utara Pulau Selandia Baru Dia Memiliki Koperti Di Daerah Tersebut Karena Dia Merencanakan Pembangunan Sebuah Elit Pantai Mata Dia Melihatnya Melalui Satelit Google Earth Tapi Tanpa Sengaja Dia Melihat Sesuatu Yang Tidak Biasa Di Daerah Tersebut Dia Melihat Penampakan Seperti Mahluk Laut Raksasa Yang Digugat Danewa Tanewa Seliri Adalah Mahluk Mitologi Dengan Bentuk Roh Dari Maga Kita W.T.R.G.R.A. Mengatakan Pada Daily Mile Penampakan Ini Tidak Seperti Ikan Paus Sebab Gerakannya Yang Terlalu Cepat Dan Memutar Panjang Terlalu Besar Apabila Dikatakan Ikan Hiu Dia Menolak Anggapan Bahwa Penampakan Tersebut Adalah Sebuah Perahu Karena Tidak Ada Pusa Putih Yang Dia Terjahirkan Oleh Musil Perahu 5. Fiksi Kornis Pada Bulan Maret 2015 Lalu Podcast Seni Alternatif Yang Berbasis Di Inggris Menerima Beberapa Lembar Foto Aneh Dari Salah Satu Pendengarnya Di Cornwall Foto Tersebut Menunjukkan Seperti Pengkorak Tulang Rusuk Serta Tulang Belakang Pengirim Foto Tersebut Dibuga Bekerja Di Sebuah Pusat Penyelamatan Burung Yang Salah Satu Yang Tugasnya Adalah Pemeriksa Sarang Burung Yang Terancam Punah Untuk Menjaga Pencurian Telur Langka Oleh Konektor Saat Dalam Melakukan Pemeriksaan Sarang Burung Itulah Ia Menemukan Tulang Aneh Yang Tersebunyi Di Antara Rating Dan Bulu Burung Lalu Dikumpulkan Dalam Satu Kantok Sample Ia Menganggap Penemuan Tersebut Adalah Sisa-Sisa Dari Fiksi Kornis Takut Dianggap Bergohong Dan Dikertawakan Maka Ia Mengirim Foto-Foto Tersebut Ke Podcast Agar Mendapat Perspektif Mereka Dantang Penemuan Mereka Dantang Penemuan Tersebut Mereka Dantang Penemuan Tersebut Mereka Dantang Penemuan Tersebut Mereka Dantang Penemuan Tersebut Terima kasih.